Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Diduga akibat konsulatif listrik sebuah rumah di Dusun Barat Desa Jarin, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pemekasan, Ludes terbakar Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah Seperti inilah kebakaran yang dahsyat melanda rumah milik 1H40 tahun warga Dusun Barat Desa Jarin, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pemekasan Api dengan cepat merembet pada bagian bendam muda terbakar yang kemudian mengakibatkan barang berharga milik korban Ludes di lalap si jago merah Beruntung pada saat peristiwa kebakaran ini pemilik rumah tidak ada di rumah Warga sekitar yang datang ke lokasi hanya mampu meminimalisir kebakaran agar tidak merembet ke tempat lain Menurut aparat desa, setempat kebakaran itu terjadi disebabkan konsulatif listrik karena api menyebar dari atas Penyebab kebakaran, saya yakin itu aliran listrik Karena apa? Api itu menyebarnya dari atas Jadi saya yakin aliran listrik itu penyebab kebakaran Yang ikut terbakar ya, satu rumah dan juga dapur Termasuk sinya rumah, rumah hari, kursi, bupit, TV Dan juga lagi ada wangi Ini ada uang waktu itu kual sapi Dapat 6 juta dari pasar itu ditaruh di dalam rumah itu ikut terbakar Ini uangnya itu Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah Saat ini korban harus menempati rumah yang terbuat dari bambu yang berada di depan rumahnya Hanif Tanzil, JTV